hai 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 halo sahabatku semuanya jumpa lagi di channel saya ini Oke akhirnya setelah saya membahas beberapa pertandingan yang saya prediksi pemanasan sebelum video prediksi ini yaitu final Liga Champions antara Liverpool lawan Real Madrid pada tanggal 29 Mei di akhir bulan jadi adalah salah satu partai puncak bagi para penikmat bola pencinta bola di seluruh kompetisi yang ada yaitu Liga Eropa setelah saya membahas partai piala UFA final piala Intertoto ataupun Piala Conference League terus ada Piala Liga Jerman Piala Liga Coppa Italia ada FA Cup Carabao Cup dan juga Piala Liga Spanyol Piala Raja Liga Spanyol akhirnya saya pada kesempatan ini di partai puncak final ini yaitu tanggal 29 dimana ini adalah partai yang paling ditunggu-tunggu oleh semua insan setak bola yang ada di seluruh Indonesia terutama mungkin disini akan menjadi perhatiannya para Madridista para Super terreal Madrid dan juga Liverpool Oke sebelum saya memprediksi pertandingan yang sangat spektakuler sekedar ini Liverpool lawan Real Madrid saya mungkin akan mereview pertandingan ini saya belum memprediksi pertandingan hanya sekedar mereview saja sebelum beberapa hari mungkin kedepannya saya akan memprediksi pertandingan seperti apakah jalannya mempertandingan ini kedepannya seperti apakah hasilnya saya akan mereview mungkin memberikan catatan-catatan penting tentang pertandingan ini ya Oke jadi saya mencatat ada lima fakta Liverpool sama Real Madrid di final Liga Champion 2021 eh 2021-2022 yaitu dimana Real Madrid lawan Liverpool ini sangat menarik ya karena ini dia kini akan berjalan sengit dan seru karena dua-duanya apalagi Real Madrid sudah menjuari Liga Spanyol sementara Liverpool per saya bikin video ini saya belum belum ada hasilnya ya sekarang tanggal 12 ya memprediksi mereview ini jadi belum belum terjadi partai final Epa Cup juga belum tahu saya Oke Liverpool dan Real Madrid sukses menembus partai puncak ke Liga Champion untuk mereka akan bertemu di stadion Stade de France Perancis ya jadi pada hari Minggu 29 Mei jam 2 pagi ya Indonesia Barat tentu saja Oke ini sangat dramatis karena Liverpool berhasil mengalahkan Pilar Real Disney final dengan berhasil comeback sebelumnya Liverpool dikandang menang nih 2-2 0 terus dikandang Pilar Real sempat ketertinggangan dulu 2-0 dan akhirnya comeback menjadi 2-3 sementara Real Madrid berhasil comeback dikandang dikandang City kalahnya 4-3 terus dikandang Real Madrid dengan spektakuler mengalahkan Manchester City dengan skor yang cukup telak yaitu 31 bahkan di menit-menit akhir gitu jadi luar biasa sekali ya Oke jelang laga tersebut ada sederet fakta yang menarik untuk dikulik Apakah fakta-fakta tersebut yaitu adalah Liverpool lawan Real Madrid ini adalah final ketiga Liverpool lawan Madrid ini Liga Champion jadi sejak digelar Liga Champion dari pertama sampai sekarang ini adalah sudah tiga kali ini adalah yang ketiga Liverpool lawan Real Madrid ketemu di final jadi salah satu fakta menarik ini adalah menjadi pertemuan ketiga ya Oke mereka sebelumnya sudah berjumpa di final Liga Liga Champion ini yaitu pada tahun 80-81 sebelum saya lahir terus 2017-2018 jadi dua kali yang besok yang ketiga gitu kan ya dan hasilnya di final Liga Champion 80-81 Liverpool berhasil memenangkan dengan skor 1-0 ya sementara di final Liga Champion 2017-2018 sebelum Covid sebelum sepak bola-sepak bola Real Madrid yang berhasil menyegel gelar juara Usain melibas Liverpool dengan skor 3-1 ya waktu itu Liverpool mengalahkan Barcelona di final ketemu di ketemu Real Madrid dan itu ada gol spektakuler dari balai yang ya tendangan bicycle ya cycle kick bicycle kick yang nah selain daripada pertemuan ketiga jadi besok tuh pertemuan ketiga di partai puncak final itu adalah pertemuan antara Liverpool bersama Real Madrid ini adalah pertemuan yang kesembilan kali di Liga Champion kalau tadi saya bahas di finalnya inilah kesembilan kali di Liga Champion jadi sebelumnya membahas itu marilah kita lihat Real Madrid sudah bertemu delapan kali bersama Liverpool ini ya hasilnya Liverpool unggul karena meraih empat kemenangan Madrid sendiri mengantungi tiga kemenpangan sementara satu laganya berakhir imbang jadi laga final nanti akan menjadi pertemuan kesembilan bagi kedua tim ya dan yang pasti ada satu catatan ya ketika tim ini bertemu selalu tampil sengit ya saling menyerang kedua-duanya ya Liverpool dan Real Madrid terakhir bertemu pada lag kedua perempat final Liga Champion 2020-2021 yaitu ada di gelar di Stadion Enfield pada 15 April 2021 yaitu berlangsung sangat sengit di Madrid datang ke markas Liverpool dengan kondisi unggul 3-1 ya usai menang di laga lagi satu ya terus kan Karim Benjamin dan kawan-kawan lebih lepas rimang Liverpool yang tetap terasa tertekan meskipun berlagak di markas sendirinya Madrid pun mampu tampil ciamik di tengah gemburan Liverpool mereka bisa terus menjaga keunggulan duel yang berlangsung sengit ini pun rampung dengan skor kosong-kosong ya oke nah catatan penting yang menarik lainnya adalah catatan daripada kedua pelatih dimana kedua-duanya tampil sangat ciamik yaitu ada Carlo Ancelotti dan juga Jurgen Klopp oke Klopp dua kali mengantarkan Liverpool ke final jadi yang final kemarin kalah sama Real Madrid dan juga final yang hari ini dimana satu diantaranya membuahkan gelar juara sebelum menyerga final bersama Liverpool Klopp juga mengantarkan Rusia Dortmund ya ke titik yang sama beberapa tahun lalu walaupun mereka unggulnya di Dortmund waktu itu kalah ya kecepaian ini membawa Klopp menyemai rekor pelatih besar seperti Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti dan Marcelo Lippi pelatih-pelatih yang sangat berpengalaman di kompetisi Liga Eropa selang satu hari dari Klopp menyemai rekornya Carlo Ancelotti langsung mempertajam catatannya dengan membawa Madrid ke final jadi ini menjadi final kelima Ancelotti di Liga Champion dan dia pun menjadi pelatih yang paling banyak mencapai partai puncak di Liga Champion mungkin tentu saja ini menjadi warning juga bagi Jurgen Klopp dengan CP yang sangat mentereng daripada Carlo Ancelotti dan satu catatan yang paling penting adalah mungkin kemarin kita mendengar daripada sesumbarnya salah satu megabintang Liverpool yaitu Mohamed Salah yang dimana setelah mereka memastikan lolos ke partai puncak ini final ini di Stade de France ini Mohamed Salah sempat ya mengumbar kalau mereka ingin bertemu di final dengan Real Madrid untuk bisa membalas dendam kekalahan di 2017-2018 ini dan kita lihat doa dari Mohamed Salah ini cukup terkabul ya ternyata Liverpool yang lolos dengan menyingkirkan Manchester City karena mungkin kalau lawan Manchester City kemungkinan orang-orang bakal sedikit mengunggulkan Manchester City waktu itu jadi ada anggapan kalau pemain-pemain Liverpool mendukung Real Madrid karena menghindari Manchester City ya tetapi kedua-duanya ketiganya juga mungkin sebetulnya sangat layak tampil di final ya tentu saja dan ini tentu saja sangat menarik buat disimak apakah Mohamed Salah bersama pasukan The Reds-nya bersama Jurgen Klopp-nya ini berhasil membahas dendam kekalahan partai final 2018 lalu ya jawabannya tentu saja nanti tanggal 29 Mei di akhir bulan ini di Stade de France ya dan satu catatan penting ini Ancelotti ini ketika ketemu Liverpool itu pernah kalah itu di Stade de France ya waktu itu itu catatan buat Ancelotti juga dia itu sangat mempengaruhi mungkin dari sisi psikologis orang pelatih besar juga kemungkinannya dan kalau kita membaca sejarah-sejarah pertemuan ini Ancelotti ini sering sekali memenangkan pertandingan di partai final sejarahnya itu ketika di AC Milan ketika di Real Madrid ya kebanyakannya di AC Milan waktu itu bahkan satu-satunya kekalahan itu adalah oleh Liverpool rewat drama adu penalti ketika itu kebetulan bermainnya di tempat yang sama dengan hari ini dengan final besok yaitu di Perancis di Stade de France yaitu catatan buruk Ancelotti satu-satunya kekalahan itu oleh Liverpool yang mana pada pebak pertama waktu itu saya ingat sekali yaitu Milan sempat unggul 3-0 lewat Filippo Inja di Crespo dan juga siapa lagi ya dan akhirnya disamakan oleh golnya daripada sepenjara yang sangat spektakuler itu bahkan berakhir dengan adu penalti dan buat kemenangan sepenjara dengan yang saya ingat itu pahlawan waktu itu adalah sepenjara dan juga keeper legendaris daripada Liverpool yaitu Jersey Dudek yaitu catatan-catatan yang perlu kita lihat untuk menganalisis untuk melihat kemungkinan-kemungkinan sejarah-sejarah manakah yang akan mendukung kemenangan buat kedua tim tersebut selain daripada performa selain daripada strategi yang akan ditampilkan besok seperti biasa kemungkinan Liverpool akan tampil lebih menyerah karena sedikit diunggulkan dengan gaya filosofi seperti itu dengan kemungkinan sangat ofensif mengurung pertahanan daripada Real Madrid seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya yang bisa disajikan oleh sang Alenatore Jurgen Klopp ini sementara Ancelotti sebagai seorang Italia tentu saja dia ada sedikit sentuhan-sentuhan gaya khas Italianya sedikit mungkin jadi seperti biasa ada sisi-sisi counter-attacknya lebih-lebih balance dalam bertahan menguasai lapangan tengah tidak terlalu cepat langsung ke jantung pertahanan tetapi ada sedikit counter-attack dengan mengandalkan di sisi depan Sanggol Gator yaitu Karim Benjima karena kekuatan Real Madrid ada di tengah ada di Luka Modric dan juga di Toni Kroos tentu saja ya tentu saja walaupun ini ada kemungkinan berakhir imbang ini kemungkinan bakal ditentukan oleh keeper mana yang akan tampil prima rewat adu penalti kemungkinannya bisa saja seperti itu ya tentu saja tuah Karim Benjima dan kecepatan Rodrigo Rodrigo di beberapa pertandingan ini akan patut diwaspadai oleh back-back Liverpool yang kadang-kadang sayap-sayap back-back sayap Liverpool ini kadang-kadang Alexander Arnold ini kadang-kadang terlalu opensif ketika membantu serangan daripada Muhammad Salah dan juga Firmino ataupun Diego Jota ataupun Dias dan Mane ya tentu saja mereka kadang-kadang telat waktu itu ada pertandingan lawan Manchester City itu adalah berhasil dimanfaatkan oleh sayap Manchester City yang sangat cepat itu si Alexander Arnold telat comeback ke posisinya dia jadi jadi kadang-kadang itu yang bisa menjadikan gol sementara Real Madrid juga sangat mengandalkan seperti itu ya kemarin lawan Chelsea juga beberapa kali itu kantor ateknya sundulan-sundulan dari Benjima kecepatan-kecepatan dari sayap posisi dari penempatan posisi dari Benjima ini perlu sangat diwaspadai oleh seorang Virgil Pandik ataupun Matip ya terus saja ini ini kecepatan daripada dua sayap terutama Rodrigo yang di dua pertandingan terakhir sangat tampil prima menyokong daripada sang striker Karim Benjima bahkan Benjima ini sangat tajam sekali duel-duel udaranya penempatan posisinya ataupun dengan celah sedikit saja ini bisa menjadi gol buat seorang Karim Benjima dengan posisi biasanya melakukan tendangan melangkung yang mungkin sangat susah beberapa kali dijangkau oleh pemain-pemain lawan itulah kehebatan dari Karim Benjima yang sangat berpotensi untuk mendapatkan Ballon d'Or tahun ini jika kemungkinan ya mungkin tahun ini bisa menjadi top skor untuk Liga Champion dan kemungkinan kandidat terkuat selain daripada Muhammad Salah dan Sadio Mane yang akan menjadi kandidat terkuat untuk Ballon d'Or tahun ini adalah kemungkinan saya ada Karim Benjima ataupun bisa saja tim yang bakal berhasil menjuarai turnamen final Liga Champion ini kemungkinan bisa saja ada Karim Benjima dan Luka Modric tentu saja kalau saya melihat kemungkinan kemungkinan pemain yang berasal dari Madrid kalau di Liverpool tentu saja ada Sadio Mane ataupun Muhammad Salah oke demikianlah pembahasan review pertandingan final Liga Champion tanggal 29 Mei sebelum saya memprediksi mau lihat predisinya seperti apa kita segera simak video prediksi